I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to watch your blue eyes fade to grey As you fade away Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di channel saya Semoga teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja Nah sebetulnya saat ini saya bantu untuk eksplor spot mancing Spot mancing ini spot mancing liar Gratis gak pakai bayar Dan disini pun banyak infonya itu banyak untuk ikan gabus, ikan nelek Ada kadang ikan mujaer dan ikan tarakon disini Nah spot mancing ini juga memang banyak orang gak engeh ya Tapi sebenarnya spot mancing ini itu sebenarnya bagus banget Oke sobat mas bro, saat ini kita coba start mulai dari jalan pantai indah barat Kapuk ya Jadi untuk posisinya kita tinggal lurus saja nih mas bro Ada perempatan kita tetap lurus Nah untuk teman-teman ini juga menjadi sebuah patokan ya Kalau posisinya ini kita melewati mangrove lang laut ya Ini posisinya ada di sebelah kiri saya Ada mangrove lang laut Jadi kita melewati depannya Ini kita tinggal lurus terus Jadi depan kita ada kolong dan ada pertigaan Dan kita tetap lurus mas bro ya Nah untuk teman-teman semua Ini bisa diperhatikan untuk jalannya Jangan di skip biar gak nyasar Karena spot mancing ini juga Terbilang salah satu tempat yang cukup lumayan bagus menurut saya ya Dan di spot mancing ini mas bro sekedar informasi saja Ini sebenarnya banyak ikan tarpon Ikan gabus dan ikan mujara dan lele itu banyak sebenarnya Dan belum banyak ini angler yang tahu mancing disini mas bro Nah mas bro dari sini kita tetap lurus Kalau ke arah kanan itu ke arah mangrove Ekausata Peak ya Kita tetap lurus Ini kita ke arah jalan marinaraya ya Nah sampai disini mas bro Kita tinggal belok kiri saja ke jalan marinaraya Kalau kita lurus terus itu kita ke arah spot mancing Di dekat rumah sakit Peak mas bro Nah jadi kalau dari jalan marinaraya Kita tetap pamplan saja mas bro Tetap dilihat untuk kerutunya Agar teman-teman semua tidak salah Karena untuk spot mancing ini Menurut saya aman ya Bebas dari larangan Bebas diusir oleh security Yang penting kita tetap jaga untuk kebersihan Jangan macam-macam Jangan ribet-ribet mancingnya Tetap mancing aja mas bro Untuk teman-teman semua Untuk mancing disini disiapkan saja Untuk umpan terbaik Disesuaikan dengan niat mancingnya apa mas bro Tapi banyak juga untuk teman-teman disini Untuk mancing secara castingnya Baik gabus ikan tarpon ya mas bro Oh ya dari sini Tinggal persiapkan saja Kita nanti sehabis ada Putaran di depan Itu kita belok kiri ke arah tol ya mas bro ya Jadi kita posisinya nanti ke jalan Pantai Indah Kapuk Atau pintu masuk tolnya mas bro Nah kalau sebelah kanan itu Kita ada juga ke arah Manggrop juga aboretum Nah disini teman-teman semua Pasti banyak yang gak nyangka ya Ternyata disini Arah sini ternyata ada spot mancing nih mas bro Banyak untuk angler-angler Belum tahu untuk tempat ini Ini spot mancing menurut saya cakep banget Ya Tukang kopi enak Ada tukang rokok Jadi teman-teman semua Gak takut untuk bingung cari Untuk persediaan mancing nih mas bro Oh ya mas bro Untuk disini pun juga Pelan-pelan Jangan sampai salah jalan Kalau sampai salah jalan Teman-teman semua nanti naik ke atas Itu tol nih mas bro Jadi kita jalan di sebelah kiri aja mas bro ya Pelan-pelan saja Nah dari sini mas bro Bisa diperhatikan Untuk parkir motor yang aman Menurut saya ya Parkir motor yang aman Kita ambil posisi sebelah kiri Kalau ke kanan sebelah tol Nah dari sini mas bro Nanti ada Seperti apa ya Ada jembatan mas bro Jembatan kecil Nah disini untuk jembatannya patokannya Kalau untuk saya untuk parkir motornya Ini harus habis melewati jembatan Belok kiri kita parkir motor disitu mas bro Itu ada tukang kopi sebelah kanan kita mas bro ya Nah parkir motor disini aja mas bro Bro Habis kita parkir motor Untuk posisi mancingnya Itu ada di tengah-tengah jalan nih Itu yang ada pohonan banyak ya mas bro ya Jadi untuk patokannya Ini jalan masuk Mau ke pintu tol nih mas bro Nah sebelah kiri kita ada tukang kopi Dan tukang rokok nih Nah mas bro Jadi untuk mancing di sebelah sana Ya Parkir motor itu yang rute saya kasih mas bro Disana parkir motor Parkir motor disana Sebelum masuk ke putaran kolong ya mas bro ya Kolong tol Parkirnya disana Jadi mas bro nyebrang dari sana Ke mancing sini nih Nah ini banyak Ini kata si abang sih Banyak ikan lele Ikan tarpon, mujaru, gede-gede mas bro Ikan gabus juga banyak disini Nah kalau mancing di pinggiran situ kan masih Bukan masih ya Nggak boleh ya Karena banyak larangan ya Kecuali pagi-pagi sebelum jam 7 Mas bro Boleh mancing disitu Nah jadi ke sebelah sini Ini aman mas bro Mancingin mas bro nih Dari pagi sampai sore Parkir motor dis sebelah sana Nah disana mas bro Tadi yang rute saya kasih Itu ada tukang kopi Tukang rokok Jajanan dan macam-macam mas bro Disini juga ada sih jajanan Memang kopi sama air nih Jadi mas bro Saya coba Cus dulu nih Nah mas bro Kalau mancing di sebelah sini Ini nggak boleh ya Jadi untuk sepanjang jalan ini Terus Karap pantai itu Nggak boleh mancing Jadi saya sarankan mancing Tadi yang spot saya Bantu informasikan mas bro Nah sebenarnya Kalau mancing dari Pagi sebelum jam 7 pagi Itu boleh mancing disana mas bro Nah ini untuk jalanan Juga kayak gini nih mas bro Satu kanan itu Insya Allah Untuk teman-teman Yang mancing disini Nggak nyasar ya mas bro Nah mas bro Jadi untuk mancingnya Yang aman tuh Hanya disini saja Lumayan Di bawah goreng-goreng mas bro Mudah-mudahan untuk teman-teman semua Yang mencoba mancing disini Bisa mendapatkan Strik yang banyak Jadi untuk mancingnya disini Insya Allah aman mas bro Dari pagi sampai sore Sampai malam Balik lagi juga Nggak masalah nih mas bro Nah mas bro Itu adalah untuk spot mancing Yang bisa saya bantu Untuk informasikan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan mudah-mudahan Bisa menambah Sebuah rekomendasi Untuk spot mancing Teman-teman semua Terima kasih Sudah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih